Ini adalah buku fisika kelas 10 sampai dengan kelas 12 yang kita kumpulkan dalam langkah persiapan SPMPTN tahun 2020. Ini hanya buku fisika saja. Bayangkan teman-teman, kalau semua mapelnya ada di sini, kimia, biologi, dan matematika, serta mapel TPS-nya ditaruh di meja ini, apakah cukup? Di video kali ini kita akan membahas bagian kedua penyebab kegagalan pejuang SPMPTN tahun 2019. Video ini bukan berarti menjelek-jelekan pejuang 2019, tapi mengambil hikmah dan pelajaran agar pejuang SPMPTN tahun 2020 tidak mengalami hal yang serupa. Ingat teman-teman, kesuksesan tidak dimonopoli oleh mereka yang masuk perguruan tinggi negeri. Salam sukses! Untuk itu, yuk biarkan yang lewat berikut ini. Kita lihat yang lewat berikut ini ya, jangan di skip. Sebelumnya Pak Wisnu ingin ngenalin ke kalian sebuah learning platform yang berbeda dari learning platform yang sudah ada teman-teman, yaitu anacademy.com Teman-teman bisa klik aja di browser langsung anacademy.com Maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, kalau sudah muncul website seperti ini, Setelah muncul seperti ini, teman-teman klik explore, pilih yang Indonesia. Nah, di sini teman-teman ada persiapan tes ujian tulis berbasis komputer atau SPMPTN. Tinggal klik saja di sini, UTPK. Nanti teman-teman bisa melihat, wow, materi-materi gratis yang bisa diakses dari edukator-edukator. Top edukator nih, ini banyak sekali. Dan nanti Pak Wisnu juga akan ngisi materi di sini. Jadi tungguin materi-materinya Pak Wisnu ya teman-teman. Nah, yang berbeda dari yang lainnya teman-teman, yaitu yang plus ini teman-teman. Kenapa ini bisa berbeda dengan yang lain, dengan platform pembelajaran belajar online yang lain? Ya karena di sini kalian bisa unlimited akses semua materi yang ada. Jadi, semua materi bisa teman-teman akses. Yang kedua adalah structure life course. Jadi nanti ada life online-nya dari edukator-edukator yang sudah join sama anacademy. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah teman-teman bisa langsung connected dengan top edukatornya. Bisa langsung chat, bisa langsung tanya di situ. Oke, menarik kan caranya begini teman-teman. Setelah teman-teman klik plus, kemudian cari UTPK. Ujian tulis berbasis komentar, klik di sini. Klik. Nah, teman-teman akan disajikan beberapa top learning, top edukator yang sudah memberikan course. Banyak banget di sini. Ada banyak. Kalau itu juga akan join di sini teman-teman. Jadi, tungguin ya. Oke, nah caranya gimana sih kalau kita mau akses course? Cara akses course-nya begini teman-teman. Klik aja di sini. Unlock. Teman-teman bisa nyoba gratis 60 hari alias 2 bulan. Klik aja di sini. Kemudian klik teman-teman mau bergabung pakai nomor HP, mau pakai akun Gmail-nya, atau mau pakai Facebook-nya. Ini Pak Wisnu akan contohin pakai Gmail-nya ya teman-teman. Klik Gmail. Kemudian klik Gmail yang ingin teman-teman pakai. Sign in. Kemudian tunggu saja. Nanti kita akan diarahkan lagi ke website and academy. Jadi, teman-teman tinggal join seperti tadi caranya. Sehingga teman-teman bisa akses live aksesnya sama Pak Wisnu. Kita nanti bisa ngobrol live dan chatting-chattingan. Halo guys, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisiko Online. Pada video kali ini, kita akan membahas sebagian kedua. Salah satu penyebab kegagalan pejuang SBMBTN tahun 2019. Dan kenapa di depan saya ini ada banyak buku? Ya, karena salah satu penyebab kegagalan SBMBTN 2019 kemarin adalah minimnya sumber belajar, teman-teman. Jadi, seperti video sebelumnya, bagi teman-teman yang belum menonton video bagian 1, teman-teman bisa klik di pojok kanan atas ini untuk melihat videonya ya teman-teman. Lihat video itu. Nah, di bagian 2 ini, khusus Pak Wisnu akan menjelaskan bagaimana sumber belajar ini menjadi salah satu penyebab kegagalan pejuang SBMBTN tahun 2019. Di depan teman-teman ini, depan Pak Wisnu ini ada buku-buku fisika saja teman-teman dari mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12. Bayangkan kalau semuanya kita jajarin di sini, akan penuh nih ketutupan mukanya Pak Wisnu nggak kelihatan. Nah, adakah cara-cara yang lebih ringkas? Adakah caranya? Ada. Caranya seperti ini. Nah, dari banyak buku itu dikumpulkan menjadi lebih ringkas di dalam 2 buku ini, teman-teman. Jadi, buku ini itu mencakup dari banyak buku itu ada di dalam buku ini. Buku ini adalah terbitan dari SEMedia. Yang ini adalah buku Master Bedah Kisi-Kisi UTBK SBMBTN SENTEC 2020. Jadi, ini khusus untuk buku persiapan SBMBTN. Sedangkan yang satu ini adalah buku khusus untuk persiapan UNBK dan USPN. Kita akan bahas buku ini satu per satu. Buku ini, teman-teman, terbitan dari SEMedia, The King Eduka. Kemudian tertulis Master Bedah Kisi-Kisi UTBK SBMBTN SENTEC 2020. Di dalamnya ada 2 jenis, itu ya teman-teman, tes potensi sekolastik dan tes kemampuan akademik. Tes potensi sekolastiknya ada 4 jenis materi, yaitu penahuan umum, pengetahuan bacaan dan menulis, pengetahuan ketahuan dan pengetahuan umum. Persis seperti yang diteskan UTBK, TPS-nya. Kemudian TKA-nya untuk SEMTEC, ada Matematika SEMTEC, Fisika, Kimia, dan Biologi. Di dalamnya ada informasi, full informasi terkini UTBK SEMTEC, kisi-kisi 69 paket, modul, materi, super lengkap, ribuan contoh soal faktor, pembahasan, dan prediksi jitu UTBK SEMTEC 2020. Juga ada tryout online-nya, teman-teman. Dan soalnya seribu plus ekstra soal HOTS UTBK. Oke, kita buka ya teman-teman. Dalamnya ada apa? Sampol pertama, kemudian seperti biasa ada tentang penerbit dan prakata penerbit. Daftar isi. Oke, di dalam daftar isi ini teman-teman bisa lihat ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 6. Bab 1, penawaran umum. Bab 2, pemahaman bacaan dan menulis. Bab 3, pengetahuan dan memahaman umum. Bab 4, pengetahuan kuantitatif itu isinya. Berapa modul. Kemudian Matematika SEMTEC. Banyak banget modulnya. Materinya ya di sini. Kemudian Fisika. Materi penting-pentingnya juga banyak. Banyak nih Fisika sampai 20 ya teman-teman. Kimia 12 modul. Biologi 11 modul. Kemudian ada prediksi SBMBTN subtest 0201 dan prediksi SBMTN kedua. Begitu ya teman-teman. Laman selanjutnya dikasih tahu tentang infografis SBMBTN. Jadi di sini ada informasi sekilas tentang SBMBTN tahun 2020. Apa saja yang baru. Kemudian perubahan pola SBMBTN-nya. Dijelaskannya. Jalurnya. Ketetuan umum. Persyaratan. Tahapan UTPK. Mulai dari mendaftar di laman itu. Semuanya ada di sini teman-teman. Bahkan materi tes UTPK-nya SBMBTN. Itu ada dua jenis. Ini di jelaskan juga teman-teman. Nah ini yang penting yang Pak Wisnu jelaskan tadi. Bahwa di UTPK atau SBMBTN besok itu ada dua kelompok jenis ujen ya teman-teman. Kelompok jenis Scientech dan kelompok jenis SOSUM. Sosial Humaniora. Scientech itu Sains dan Teknologi. Kalau Scientech materinya ujian TPS dan TKA Scientech. Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Sedangkan untuk TKA-nya itu adalah untuk yang SOSUM. TKA-nya Matematika, SOSUM. Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Setiap peserta dapat milih kelompok ujian Scientech dan atau SOSUM. Jadi UTPK-nya dua kali. Teman-teman bisa milih Scientech semua, Scientech SOSUM, atau SOSUM semua. Terserah teman-teman. Dan disesuaikan dengan pilihan jurusan yang teman-teman incer. Teman-teman incar maksudnya. Nah, disini juga dijelaskan UTPK-nya 200 ribu. Bener, tahun kemarin itu 200 ribu ya teman-teman. Kemudian persyaratannya juga bahkan ada wow lengkap sekali. Kemudian ada portofolionya. Jadi kalau teman-teman mendaftar di jurusan olahraga, seni rupa, desain kriyata, reteater musik, seni karawitan, etonologi, foto, film, dan televisi itu harus mengumpulkan portofolio ya. Disini juga dijelaskan cara downloadnya dimana juga disebutkan disini teman-teman. Luar biasa ini, lengkap sekali. Kemudian kelompok bidang studi, bidik misi, adik, kemudian halaman resmi dan kontak LTMPT ada semua disini. Jadi teman-teman nanti tidak bingung ya. Ada soal hots, ini penjelasan sedikit tentang soal hots ya teman-teman. High peer order thinking, lower skill. Nah, ini. Kemudian, wow, luar biasa juga ada tips mengerjakan soal hots. Yang pertama, kata kunci, konsep. Nah, ini ada semua teman-teman. Kemudian ini ada informasi S&P 2020, landasan hukum, definisi. Chatwalk tentatif ya. Rundownnya SPMPTN. Oke, ini ada ujian terus berhasil komputer, UTBK, tujuannya, UTBK itu apa, kemudian SPMPTN itu apa, dijelaskan disini. Kemudian, ini penting juga ya, sesi pelaksanaan UTBK. Oke, itu. Kemudian, nah, ini yang paling penting teman-teman. Jadi, ini yang paling penting teman-teman. Jadi, teman-teman, disini teman-teman sudah diberikan data tentang kalau jurusan S&P, itu nanti jurusan yang bisa didaftar itu apa aja disini. Nah, ini jurusan-jurusan yang bisa teman-teman daftar, kalau UTBK-nya nanti milih S&P. Begitu ya, teman-teman. Ini jurusannya. Nanti kalau bukunya teman-teman itu yang sosum, maka disini akan muncul kalau jurusan sosum, nanti daftarnya apa aja. Begitu ya. Begitu, kemudian langsung masuk ke penalaran umum. Jadi, kita sesuaikan dengan ini ya. Nah, ini 25. 25, oke. Bukunya ada dua modul. Modul pertama, 27, mengenai penalaran bacaan. Disini kemudian dijelaskan apa aja penalaran bacaan. Konsep grafik, contoh soal dan pembahasannya. Ada contoh soal dan pembahasannya, teman-teman. Jadi, ini contoh soalnya, pembahasan, prediksi UTBK. 9.20. Prediksi UTBK 9.20. Oke, sangat menarik, teman-teman, buku ini. Ada contoh soal juga. Ini dari, ada bacaan, kemudian ada grafik. Persis seperti model contoh soal yang diberikan UTPK ketika, eh, diberikan panitial TMPT ketika UTPK kemarin. Merilis tentang contoh soalnya. Jadi, ini ada tipenya sama, persis, teman-teman. Jadi, kemampuan membaca, kemudian langsung membaca grafik. Kemudian ada uji pembahamannya. Jadi, ada soalnya ya, teman-teman. Untuk ke penalaran kuantitatif. Oke juga, nih, teman-teman. Ada cara-cara satuan volume-nya. Akar pangkatnya. Oke. Aritmatika modul 2, ya. Modul 2. Kita masuk ke fisika aja, ya, teman-teman. Langsung, ya. Fisika itu di 473. Eh, kita akan cek dulu kelengkapannya. Jadi, di buku ini itu dapat bonus ini. Kita cek. Oh, iya, ada CD-nya, ya, teman-teman. Jadi, kalau kita beli ini, kita dapat CD. Ada apa lagi, ya? Tidak ada pembatasnya, ya. Kita dapat CD, nih, teman-teman. CD-nya nanti isinya... Ada software. Ada video. Ada Android. Kemudian ada e-book, ya, teman-teman. CD-nya. Oke, nanti kita buka, ya. Isinya apa aja? Kita lihat di... Oke, kita langsung ke fisikanya aja, ya. Oke, 475. Kita cek. Empat tapak-tapak bandar 475. Ini fisika. Ah, penting, ya, daftar isi kalau nggak sesuai dengan... Ehm... Eleman bukunya juga pusing juga. Kita 475. Kalau... Ehm, fisika. Oke, sip. Berarti ini oke. Kemudian ada petunjuk khususnya. Menyelesaikan pilih satu jawaban. Kemudian petunjuk 1, 2, 3. Ini masih ada, ya. Materi pertama, gerak lurus. Terus ya, betul. Kemudian hukum Newton, oke. Torsi. Sampai 20, ya, teman-teman. Kita lihat, ya, salah satu contoh soalnya. Usi pemahamannya. Oke, ini materi dulu. Kemudian ini contoh soalnya. Soal, kemudian ada sedikit pembahasan. Soal, sedikit pemaham-pembahasan. Hmm, oke. Antep, teman-teman. Buku stebel ini, Kalau teman-teman mempersiapkan diri UTPK itu mepet, Maka buku ini nggak akan bisa terseslaikan dengan baik. Tapi kalau teman-teman memiliki buku seperti ini mulai dari sekarang, Dan mempersiapkan diri mulai dari sekarang, Maka teman-teman akan bisa mempersiapkan diri dengan baik. Dengan buku stebel ini, teman-teman. Dengan buku stebel berapa halaman, ya. Kita cek, ya. 965 halaman. Kalau kita beli buku ini seminggu, Sebelum pelaksanaan UTPK akan sangat tidak maksimal. Tapi kalau teman-teman sudah mulai mencari memburu buku-buku seperti ini, Mulai dari sekarang, Maka teman-teman akan bisa mempersiapkan diri jauh lebih maksimal. Bisa mengeksplor buku ini jauh lebih maksimal, Dan nanti bisa dikombinasikan dengan sumber belajar online yang lain. Ada banyak jenis buku, ya, teman-teman. Terbitan dari C Media. Salah satunya adalah Bedah UTPK SBMPTN. Jenis buku yang kedua adalah Kita taruh di sini dulu. Oke. Adalah yang persiapan untuk UN, Ujian Nasional UNPK dan USBN. Nah, ini khusus untuk MIPA, alias IPA, ya, teman-teman. Di sini khusus untuk MIPA. Ada materi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Kemudian USBN-nya. Ini ada semua, ya. PKN, PAI, Sejarah, Biologi, Kimia, Bahasa Inggris, dan Fisika. Jadi, ada dua jenis buku. Yang satu adalah buku untuk Persiapan UN dan USBN. Sedangkan yang buku Yang merah ini adalah Untuk persiapan. UTPK dua-duanya adalah Terbitan dari C Media, ya, teman-teman. Begitu, teman-teman. Pertanyaannya adalah Apakah ada yang lebih Simple dari buku ini? Jawabannya adalah Ada. Ya, inilah Jawabannya. Kalau teman-teman masih Nggak mau ribu Dengan buku-buku Seperti etik Atau dianggap kuno Atau teman-teman Menganggap itu Ah, udah nggak Millenial Teman-teman bisa pakai Dua alat ini. Oke? HP Dan Laptop Laptop dan HP Kita bisa mengakses Banyak banget Bahan belajar Yang ada di dunia maya Dengan HP dan laptop ini Kita bisa mendapatkan Buku-buku Kita bisa mendapatkan Course Bisa kita bisa mendapatkan Kumpulan soal Gratis Selanjutnya Setelah kita membahas Bahan belajar Buku Kita akan membahas Tentang bahan belajar Dari dunia maya Yang pertama adalah Menurut Pak Wisnu Menurut cukup penting Yaitu adalah Grup Telegram khususnya Jadi Kenapa grup ini penting? Jadi grup ini penting Banyak sekali manfaatnya Yang pertama adalah Sharing informasi Yang sangat cepat Kalau ada apa-apa Kalau temannya punya info ini Teman yang sana punya info ini Akan bisa dibagikan Secara cepat Melalui grup ini Yang isinya bisa sampai 200 ribu user Sehingga Ini sangat Bermanfaat Itulah kenapa Kita pakai Telegram Jadi teman-teman Yang ingin gabung Grup Telegram Pejuang SPMTN Tahun 2020 Ada Pak Wisnu juga Dalam grup itu Teman-teman tinggal Klik di link Di deskripsi Teman-teman silahkan Gabung disitu Disitu banyak Pak Wisnu Share informasi Yang tidak banyak Pak Wisnu Share di Instagram Ataupun di Youtube Jadi Silahkan join Grup Privat itu Nanti kita akan Share banyak hal Nah Keuntungan yang kedua Dari grup itu Adalah kita bisa Share macam-macam Teman-teman Selain share video Foto Dan yang paling penting Ini adalah File Disitu nanti Akan bertebrangan Ber Disitu nanti Akan bertebrangan File-file Kemudian Bang soal Buku-buku Catatan kuliah Dan sebagainya Di dalam grup itu Jadi Jika teman-teman Gabung grup itu Tidak ada Ruginya Teman-teman tinggal Join Yang belum punya Telegram Tinggal install Telegram Kemudian join Di grup yang ada Di deskripsi Dengan cara Klik link yang ada Di deskripsi Diklik Kemudian teman-teman Akan diarahkan ke telegram Kemudian join grup Begitu ya Oke Namun ada satu Syarat Bicaklah Menggunakan Grup itu Untuk Hal-hal yang penting Hal-hal yang unfaida Share-share yang Gak ada hubungannya Dengan kesuksesan SPMPTN Tahun 2020 Jangan dilakukan Silahkan dilakukan Di grup yang lain Oke Itu teman-teman Jadi nanti Teman-teman silahkan Join di grup telegram Yang sudah Pak Isnu Buat dan sudah Kita sediakan Linknya di deskripsi Silahkan join Yang kedua Selain grup adalah Bahan ajar Berbentuk Tulisan dan video Kalau tulisan Teman-teman bisa Mengakses Berbagai website Yang sudah ada di Dunia Maya itu Contoh Pak Isnu gak usah sebutkan Yang gratis-gratis Banyak sekali Teman-teman tinggal Searching di google Googling Materi apa yang teman-teman Ingin cari Kemudian teman-teman Mendapatkan materi itu Dan diakses secara gratis Jadi ada dua versi Bahan materinya Versi yang free Dan versi yang berbayar Yang pertama Yang Pak Isnu bahas Adalah versi yang free dulu Yang free ini Ada dua jenis juga Yaitu Free untuk Website Dan free video Untuk website Teman-teman tinggal Googling di Internet Buka aja google Ketikan disitu Materi yang pengen teman-teman cari Nanti akan muncul Dua versi Yaitu versi Text Webnya Ataupun Versi video Di youtube Jadi teman-teman Bisa mengakses Dua kanal Kalau teman-teman Lebih suka membaca Daripada nonton video Teman-teman bisa nonton Website Tapi kalau teman-teman Lebih paham Diterangkan dengan Pakai video Teman-teman bisa Akses youtube Di youtube Banyak sekali channel-channel Yang membahas Tentang pendidikan Salah satunya adalah Channelnya Pak Isnu Dan bagi teman-teman Yang baru kali ini datang Teman-teman bisa lihat Video-video lain Di Pak Isnu Di sini Pak Isnu Sudah membahas Banyak kali Matari-materi fisika Yang berhubungan Dengan SPMPTN Trik-trik SPMPTN Jadi yang belum Subscribe channel-nya Pak Isnu Subscribe channel-nya Pak Isnu Biar teman-teman Tidak ketinggalan Informasi seputar SPMPTN Tahun 2020 Kemudian Untuk versi premiumnya Ada banyak sekali Versi premium ya teman-teman Untuk bimbel online Tidak perlu Jelaskan Satu-satu Teman-teman Pasti sudah tahu Ada RG ZE Kemudian ada NF Kemudian ada GO Dan lain sebagainya Yang berbayar Yang teman-teman bisa Menikmati Fasilitas mereka Setelah membayar Sekian rupiah Khusus untuk paket Khusus untuk paket Misalkan SPMPTN Dan lain-lain Sebagainya Ada juga Versi berbayar Yang berbeda Dengan yang lainnya Jadi disana itu ada Materi online-nya Kalian bisa mengakses Semua Ya betul Ya betul Platform ini Namanya Unacademy.com Dan pak Wisnu punya Kejutan buat kalian Dengan klik Link yang ada di bawah Sudah taruh deskripsi Sama pak Wisnu Teman-teman bisa mendapatkan Akses premium Secara gratis Selama 60 hari Jadi khusus Buat teman-teman Perjuangan SPMPTN Tahun 2020 Pak Wisnu Sudah sediakan Akses free 60 hari Unacademy.com Disitu teman-teman Bisa mengakses full Secara gratis Selama 60 hari Teman-teman bisa Menikmati materinya Videonya Serta bimbel online Dari tutor-tutor Yang sudah join Dengan unacademy.com Caranya bagaimana Caranya sangat Gampang Teman-teman tinggal Klik link yang ada Di deskripsi Untuk mendapatkan Akses 60 hari Gratis Di unacademy.com Karena kurangnya Bahan ajar inilah Teman-teman Perjuangan SPMPTN Tahun 2019 Tidak cukup Mampu untuk Mempersiapkan dirinya Dengan baik Karena materi Yang tidak Mampu dikumpulkan Dengan baik Kemudian soal-soal Yang tidak dapat Dikumpulkan Dan soalnya Tidak sesuai dengan Standar SPMPTN Tahun 2019 Itulah yang menyebabkan Gagalan Pejuang SPMPTN Tahun 2019 Selain itu Teman-teman Pejuang SPMPTN 2019 Tidak bisa memilih Dan memilah Mana materi yang sesuai Dan mana materi yang tidak sesuai Mana bimbel yang sesuai Dan mana bimbel yang tidak sesuai Mana Tryout online yang sesuai Dan mana tryout online yang tidak sesuai Teman-teman harus bisa membedakan itu dengan baik Nah Biasanya Pak Wix itu share-share Mana yang sesuai Mana yang tidak sesuai Itu nanti ada di grup Jadi teman-teman yang belum join di grup Join segera di grup Dan tidak ada ruginya Oke Jadi sekali lagi Persiapkan sumber belajar dengan baik Pilih pilih mana materi yang masih sesuai Yaitu materi-materi yang hot Pilih pilih mana soal-soal yang sesuai Yaitu soal-soal yang hot Pilih pilih mana tryout online yang sesuai Yaitu tryout yang menyediakan soal-soal yang hot Biar teman-teman itu belajarnya tidak salah jalan Harusnya jalannya ke arah A Tapi teman-teman ngambil jalan yang ke arah B Tidak akan nyambung Walaupun teman sudah persiapan dengan baik Tapi materi yang disiapkan tidak sesuai Soal yang disiapkan tidak sesuai Maka hasilnya tidak akan sampai di tempat tujuan Karena jalannya tidak sesuai Jadi hati-hati teman-teman Biar teman-teman tetap berada di detect yang benar Kita harus banyak join Banyak informasi Biar teman-teman tidak salah mengambil keputusan Video ketiga Pak Isno akan membahas Apakah yang menyebabkan teman-teman Berjuang SMPTN dengan nilai yang tinggi Tapi gagal Mencapai Pilihan yang mereka inginkan Jadi tungguin video ketiga ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini